Kita sudah dengarkan bersama tadi pernyataan pers yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023 hingga tahun 2028. Kita masih terhubung dengan pakar hukum Tata Negara, ada Mas Ferry Amsari di ujung sana melalui sambungan Zoom. Mas Ferry, pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra, tadi menyatakan bahwa pekerjaan besarnya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Bisakah kemudian itu terjadi ketika kemudian banyaknya yang meragukan mengenai independensi MK pada saat ini dengan kepemimpinan Anwar Usman maupun Saldi Isra? Mas Ferry. Ya tentu itu PR penting ya bagi kedua pimpinan Mahkamah Konstitusi. Soliditas internal ini harusnya tidak dimaknai bahwa kesepakatan politik sudah terjadi di antara sembilan hakim. Tetapi soliditas internal itu diharapkan berkaitan dengan upaya MK mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilannya. Dan tentu saja ini butuh pengorbanan besar ya bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa dipercaya seperti periode-periode awalnya. Karena memang membangkitkan kepercayaan itu bukan soal mudah. Jika diperhatikan misalnya bacaan saya tentang keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu di antara pimpinan Mahkamah Konstitusi saat ini. Pak Ketua MK bagaimanapun sulit untuk menghindari asumsi bahwa dia adalah adik ibar presiden dan akan punya kaitan-kaitan tertentu. Nah ini yang mesti secara strategis maupun secara yuridis perlu diperhatikan oleh MK agar asumsi-asumsi itu tidak merusak maruah Mahkamah Konstitusi. Perlu dilakukan upaya-upaya khusus terutama cara dan proses persidangan yang betul-betul bisa menjaga maruah dan independensi Mahkamah Konstitusi. Apakah kalau di perkara-perkara tertentu Ketua MK harus step down ya tidak menyidangkan atau menyerahkan kepada hakim yang lain untuk memimpin proses persidangan. Ini penting juga untuk memperlihatkan bahwa MK tidak berpihak, MK tidak merusak kepercayaan publik terutama terhadap isu-isu sensitif di tahun-tahun politik nasional saat ini. Bagaimanapun bacaan publik akan sulit dihindari keterkaitan itu ya. Mas Farid, anggapan Anda sendiri terkait dengan Anwar Usman yang akhirnya terpilih menjadi Ketua MK hingga tahun 2028 nanti? Ya, saya surprise juga karena tadi tegang sekali asumsinya akan dijalankan ketentuan pasal 6 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan kepimpinan ya, tentang pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua MK. Kalau lewat sudah tiga kali tidak juga terpilih, nanti akan musarah mufakat dan kemudian akan dicoba dipilih melalui semacam proses yang lebih acak dalam penentuan ketua MK. Tetapi yang terjadi tadi malah di putaran ketiga akhirnya terpilih Pak Anwar Usman yang punya catatan khusus. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya kenapa Pak Arief ya, yang kemudian tidak dipilih walaupun juga punya catatan. Nah, beratnya catatan Pak Anwar Usman tentu saja di beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Pertama, soal pemilihan presiden karena akan ada kaitan dan perbincangan soal pilihan presiden Jokowi dalam proses pemilu di 2024 itu apakah akan dipertahankan atau dilindungi melalui putusan MK. Kedua, tentu saja catatannya apakah kemudian proses perselisian hasil pemilu akan dikaitkan dengan pilihan-pilihan partai tertentu yang coba dikaitkan dengan Presiden dan Pak Anwar Usman. Yang ketiga mungkin korelasinya dengan pengujian undang-undang ya, bagaimanapun pengujian undang-undang yang ada saat ini termasuk Perpu Cipta Kerja dan Perpu Pemilu. Bagaimanapun itu logo lambangnya itu kan lambang Presiden Republik Indonesia. Dan dalam artian Presiden punya korelasi dengan proses pengujian itu. Apakah kemudian undang-undang yang dianggap publik bermasalah konstitusionalitasnya akan terlindungi dengan posisi Pak Anwar Usman. Meskipun ini kolektif-kolegial ya, tentu saja proses persidangan dapat diatur sedemikian rupa oleh seorang ketua. Tapi sekali lagi ini kan pertanyaan publik yang harus dijawab oleh MK. Mudah-mudahan ada cara tersendiri untuk MK untuk mengembalikan marwahnya, terutama Mahkamah Konstitusi itu punya kelemahan ya, karena hukum acaranya bisa diganti-ganti karena melalui peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri. Mestinya MK sudah memikirkan ada undang-undang hukum acara MK, sehingga tidak satu orang pun termasuk hakim bisa kemudian merekayasa hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah ini penting juga yang harus diperhatikan oleh Pak Anwar Usman dan kira-kira Pak Anwar bisa melakukan apa ke depannya, itu yang kita akan tunggu agar marwah MK bisa kembali seperti semula ya. Mas Ferry, bisa dijamin tidak di periode hakim MK hingga tahun 2028 nanti, di bawah Anwar Usman dan juga Saldi Israidi, jadi intervensi terhadap hakim ini betul-betul tidak ada seperti kemudian yang terjadi pada hakim MK Aswanto. Saya pikirkan setelah kejadian Pak Aswanto, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa proses pemilihan atau seleksi hakim konstitusi tidak boleh diintervensi oleh lembaga apapun. Dan itu yang menjadi masalah ya, karena putusan ini sedikit diubah, tapi kurang lebih putusan yang diubah pun tidak bisa mengganti makna bahwa hakim itu tidak bisa diintervensi seleksinya. Hanya yang era Pak Aswanto yang kemudian bisa diganggu. Tapi kita yakin bahwa yang dipakai itu adalah putusan yang tidak dipalsukan ya. Putusan itu yang harus digunakan dan setiap pembentuk undang-undang mau merekayasa atau mengubah proses seleksi, dia harus terlebih dahulu mengacu kepada putusan itu. Putusan itu sifatnya final and binding, tidak bisa diubah ya, karena itu sifatnya konstitusional. Oleh karena itu, ya kalau berbasis undang-undang ini tidak akan ada intervensi seperti masa Pak Aswanto. Asumsinya ya, tidak dapat sama sekali, kecuali politik sudah tidak peduli dengan nilai-nilai konstitusional, tidak peduli dengan putusan MK, tidak peduli dengan undang-undang yang mereka buat sendiri. Mereka akan terabas ya. Tapi mudah-mudahan kalau dilihat putusan ini, ini putusan harusnya bisa menjaga ya intervensi pihak luar terhadap makamah konstitusi. Oke, baik. Mas Faryam Sari, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.